PT Kereta Cepat Indonesia Cina memastikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat secara gratis akan dimulai pada awal September 2023. Uji coba gratis ini diperuntukkan khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung jalur kereta serta masyarakat yang berdomisili di sekitar stasyir. PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan bakal melakukan uji coba secara gratis bagi masyarakat. Uji coba ini akan dilakukan mulai tanggal 1 September 2023. Direktur utama PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina, Duyana Selamatriadi mengatakan uji coba akan dilakukan sebelum beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung secara komersil dengan prioritas masyarakat yang terdampak langsung jalur kereta serta masyarakat yang berdomisili di sekitar stasyir. Sebelum COD pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbahaya termasuk penumpang di kanan-kiri terasa yang terdampak. Itu pasti kita akan lakukan. Termasuk proses pendaftaran yang seperti apa itu nanti akan di... Sekarang sudah banyak yang mendaftar, pakai surah dan lain-lain. Nanti kita akan umumkan untuk pendaftaran yang secara online, secara sesuai. Itu ya, makasih ya. Duyana memastikan hingga saat ini masyarakat yang mendaftar melalui surat untuk menjadi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung secara gratis telah banyak. Akan tetapi nantinya, manajemen KCIC akan membuat pendaftaran secara online di situs resmi KCIC bagi masyarakat yang ingin merasakan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Jakarta, Riki Anwardi, AINUS Laporga.